Nah, selanjutnya ini komik yang sering banget dapet predikat kompor gas dari para juri, Panji. Dan biasanya dia mengeksplorasi banyak sekali hal, termasuk dengan kecinaannya dan sebagai orang Cina ngeliat keluar seperti apa. Cuman satu yang sesuai dengan profil yang kita bahas ya. Langsung saja tepuk tangan untuk Ernest! Wushu! Walaupun bukan berasal asli dari Indonesia, tapi olahraga Wushu bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional. Atlet Wushu kita keren-keren. Stand-up comedy juga begitu, bukan berasal asli dari Indonesia, tapi gue berharap bisa mengharumkan nama Indonesia di pentas internasional lewat stand-up comedy. Apa kabar teman-teman? Bagus, senang sekali mendengarnya. Gue kalau lihat susunan bangkok kayak gini jadi ingat bioskop ya. Senang nonton bioskop? Bagus, kayak di TK ya kita ya. Kayak gini, gue suka bingung sama bioskop. Karena lo senang nonton bioskop, gue juga senang nonton bioskop. Cuman yang gue heran dengan bioskop, kalau lo perhatiin iklan ya, ada iklan film, selalu diakhiri dengan kata-kata seperti ini. Saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda, iya kan? Siapa sih yang sayang sama bioskop? Coba, hah? Iya kan? Lo ada nonton nyampe bioskop? Sayang aku datang! Terus cipika-cipiki sama lantainya gitu. Apa kabar? Maaf ya kemarin aku nonton di tempat lain. Kamu gak cemburu kan? Kamu marah ya? Jangan marah dong, karena aku udah minta maaf. Ngapain bioskop kesayangan? Siapa juga yang sayang sama bioskop ya? Kadang-kadang suka agak berlebihan gitu. Begitu lo perhatiin gak? Dari zaman dulu nih ya. Dari zaman dulu banget, dari zaman Panji masih muda. Sampai sekarang. Kan lo perhatiin bioskop pengumuman selalu sama. Pintu tiap terempat sudah dibuka. Penonton yang telah memiliki karci silahkan masuk. Gitu terus kan? Dari dulu sampai sekarang. Harusnya diganti yang lebih gaul ya kan? Bro, tiap terempat bro. Pintunya udah dibuka bro. Masuk bro. Gak usah desek-desekan bro. Wall-less aja. Iya kan? Gitu. Itu kalau pintu sudah dibuka. Film udah dimulai, nadanya masih sama. Bertujuh kan film di teater empat. Sudah dimulai gitu kan? Gak nyuruh lo buru-buru gitu harusnya. Woy teater empat udah mulai. Woy. Buruan woy. Gak nonton awalnya lo rugi, bego. Jadi kita tuh masuk-masuk gitu. Lebih relevan dengan kondisi saat ini gitu kan? Gitu. Tapi gue perhatiin kalau kita nonton gitu ya. Apa namanya? Suka ada yang ini ga sih? Perhatiin kalau kita nonton bioskop itu suka ada yang datang terlambat. Ya? Datang terlambat. Iya kan? Ini lo udah duduk nih ya? Udah duduk di bioskop ya kan? Udah duduk nih. Enak-enak nih. Udah siap nonton film. Udah duduk begini. Nah udah duduk begini kan? Set duduk gitu. Iya kan? Udah mau nonton film. Terus ada yang... Film udah mulai, ada yang baru datang. Iya kan? Datang. Terus lewat di depan lo kan? Lewat. Misi, misi, misi mas, misi. Iya kalau satu, kalau berlima. Misi mas, misi. Eh sini. Sini. Misi mas, misi mas. Gitu. Iya kan? Ganggu ya? Ganggu gak? Ganggu kan? Belum lagi kalau nyampe depan lo dia ketemu temennya. Hei. Apa kabar? Pin bebe, pin bebe. Lo disini aja kan ga keliatan apa-apa gitu. Kesian banget. Gitu kadang-kadang orang kalau nonton bioskop suka gak tenggang rasa ya. Tapi kalau liat teman-teman disini kayaknya tipe-tipe yang gak jajan nih kalau ke bioskop. Karena beli makannya bioskop mahal ya. Iya kan ya? Gue tau banget. Gak apa-apa. Gue mengerti. Kalian itu pasti gak jajan di dalam bioskop. Ini misalnya ke bioskop naik kapal naik busway naik kop aja. Turun jajan di halte masukin ke tas. Makanya begitu duduk di dalam bioskop. Yang dikeluarin itu kue pancong. Iya kan? Tau gejerot. Iya kan? Ngaku loh. Ketoprak. Mau? Jadi jajannya di luar. Tapi kalau gue perhatiin dari jaman dulu gue masih ABG sampai sekarang. Itu pola modus-modus orang pacaran di bioskop itu gak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang modusnya sama. Nih ya. Yang pertama. Pilih film hari biasa. Iya. Biar sepi teaternya ya kan? Iya. Pilih film hari biasa biar sepi. Udah gitu pilih yang pojok-pojok A1. Tuh A1 tuh. Kalau gak dapet A gak apa-apa maju dikit. Tapi yang penting di pinggir banget. Terus pilih film horor. Pilih film horor bukan supaya takut. Bukan. Karena film horor sebagian besar adegannya dilakukan di tempat gelap. Iya kan? Iya. Sama dari dulu sampai sekarang sama. Udah gitu cari film yang paling lama. Harry Potter tuh kan hampir 3 jam lumayan ya. Jontor-jontor tuh bibir kan ya. Makan pedas maksudnya. Makan pedas. Makan pedas. Jangan mikir ya enggak enggak. Makan pedas tadi kan tau gejrot apa itu kan pedas ya. Aduh. Aduh aja. Tapi gue sih gue gak ngerti kalau orang nonton. Lo pernah gak sih dikasih tau sama temen lo. Eh gini kalau ada film baru ya. Harry Potter misalnya tadi. Film baru. Orang tuh berebut semua pengen nonton cepet-cepet. Tengah lo? Ngapain sih? Kan kalau lo nonton cepet-cepet antriannya panjang bener gak? Iya kan? Nonton nanti-nanti aja gak usah cepet-cepet. Ini nonton. Pengen nonton cepet-cepet. Sekarang gue gak ngerti. Misalnya Harry Potter ya. Harry Potter sama Voldemort gitu. Harry Potter akan kubunuh kau gitu kan. Terus Harry Potternya. Sama. Gitu kan. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Misalnya gue gak inget dialognya. Misalnya gitu. Itu kalau lo nontonnya nanti-nanti juga tetap begitu. Temen kenapa? Kalau lo nonton nanti-nanti. Terus kenapa dia jenuh gitu. Her berantem gak Her? Ntar deh. Woles lah Woles. Iya. Duduk dulu duduk. Duduk. Ini ada kue pancong mau gak lu? Saya harus berangkat ya. Terima kasih. Ernest. Halo Mas Tor. Saya ngefans banget sama Ernest. Dari SMA. Tapi. Beneran saya senang banget. Maksudnya. Penguasaan panggungnya juga hebat banget Ernest ya. Masih muda. Lawakannya juga lawakan sehari-hari gitu ya. Tapi keren banget. Kompor kas lah. Terima kasih Mas Tor. Ernest. Kalau menurut gue nih. Kalau steak tuh kan steak. Kalau udah kematangan tuh. Tau kan. Nah lo kayak gitu tuh ibarat gue tuh. Lo tuh well done. Terima kasih Astri. Kelihatan yang kayak ini tadi sempat tersendat sempat ada yang lupa ya. Iya Mas Sinto. Iya kan? Sempat mikir gitu. Sama ada satu yang gak biasanya. Biasanya kamu pandai sekali dapet killnya gitu ya. Di belakang. Tapi tetep kompor gas. Terima kasih Mas Sinto. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ernest semuanya. Tora ya. Juri baru. Tapi dari tadi. Nganggu-ngganggu. Kayak ngerti aja di gini. Mungkin. Enaknya kalau kita ajak stand-up tadi disini. Hah? Justru karena gak ngerti jadi manggung. Oh gitu. Biar keliatan ngerti ya Tor ya. Iya. Tapi gimana penonton sejauh ini Tor? Oke oke tepuk tangan dong. Tapi. Nes lo keliatannya kayak gak puas tadi Nes. Abis udah selesai. Iya. Selain terakhir lo. Iya karena. Kenapa sih? Gagal mengeksekusi dengan baik yang closingnya itu seperti tadi kata Mas Sinto. Jadi. Oke. Tapi obrol oke lah. Sebel sendiri. Dua kompor gas dan kata Astrid juga paling oke. Oke. Tapi oke lah kasih tepuk tangan untuk Ernest yuk. Oke. Terima kasih. Nah setelah ini. Berarti sisa dua. Untuk putaran pertama ya. Untuk putaran pertama. Nanti putaran kedua mereka akan ambil lagi. Betul. Jadi jangan kemana-mana tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's go.